Akibat hujan deras yang terjadi di kawasan hulu Sungai Deli, ratusan rumah di Kota Medan terendam banjir. Daerah banjir yang paling parah terjadi di Kelurahan Seemati dan Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Sejumlah warga terpaksa menumpang perahu karet untuk keluar rumah mencari makan atau mengungsi sementara. Ridwan, warga Kelurahan Seemati, menyebutkan bahwa air yang meluap di Sungai Deli terjadi sejak semalam. Air secara perlahan-lahan masuk ke rumah warga hingga ketinggian 2 meter. Banjir kiriman ini terjadi karena hujan deras di daerah pegunungan di Kabupaten Karo dan Deli, Serdam. Sekitar jam 9 lah Pak. Sekitar jam 9, kapan ini? Tadi malam. Tadi malam. Itu apakah airnya langsung tiba-tiba atau bagaimana? Ya, dia pelan-pelan Pak. Pelan-pelan, tandanya pelan-pelan. Lama-lama dia agak kencang. Dia enggak terus mencum banyak banjir apa gitu namanya, banjir bah gitu kan. Enggak ada, dia langsung gitu pelan-pelan. Tapi kita enggak ada hujan sini ya Pak? Enggak ada. Katanya hulu sungai dari Sungai Deli ini disembahi. Enggak ada hujan pun terus sembahi gitu terus terkirim kemarin. Akibat banjir ini, sebagian warga ada yang mengungsi namun tidak sedikit yang bertahan di rumah menunggu air kembali surut. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!